Intro Nah, untuk kita membuat standar resepi di rumah maupun untuk jualan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan semua bahan ada di hadapan kita untuk makanan yang mau kita masak. Nah, karena saya mau bikin udang sambal korek, lalu saya pastikan bahannya udang ada, lalu ada cabai, ada bawang putih ada gula, ada kaldu dan juga ada garam. Nah, pastikan semua bahan ini ada di hadapan kita ya, supaya kita tidak lupa, ini pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menimbang bahan-bahan ini ya. Pertama kita timbang lebih dahulu udangnya ada berapa? Oke, kita timbang Oke, ini udangnya kan 914. Oke, kita coba genapkan. Katakan saya ambil satu 905 Ya, coba lagi Oh, berarti ini kurang berarti oke. 905 masih oke. Ya, ini berat 900 gram udang Ya, nah, langkah pertama ini. Kemudian langkah kedua kita akan menimbang bahan lainnya Oke, pastikan kita nolkan dulu ya Nah, ini kan sudah kembali ke nol ya Lalu kita masukkan cabai Kita timbang Nah, di sini cabainya 152 Satu. Oke Berarti kita ambil satu 150. Oke Berarti cabainya 150 gram ya Beda kalau 1 gram 2 gram masih oke Alright Berikutnya lagi Ya, pastikan semuanya di nol dulu Lakukan hal yang sama dengan bawang putih Oke, bawang putihnya 91 Oke Oke, 90 lah Jadi kita ambil pukul rata 90 Nah, hal yang sama yang kita lakukan juga dengan garam kaldu dan gula Lalu saya tambahkan garam Saya timbang garamnya Oke, di sini tulis 12 gram Oke, saya tulis dulu tuh 12 gram garam Timbang lagi Di sini ditulis 9 gram Ya Oke Kita 9 gram Lakukan hal yang sama dengan gula Gula 30 gram Oke Semuanya sudah ditimbang Sekarang kita akan melakukan prosesnya Jadi kita harus catat terlebih dahulu Jadi udangnya itu tadi 900 Cabainya 150 Dan bawang putihnya 90 Tadi garamnya ada 12 Lalu ini Jadi kita catat semua Berat yang sudah kita timbang tadi Oke Ayo kita langgikan proses berikutnya Saat ini saya akan memakai deep fry Kalau Anda bingung memakai alatnya bagaimana Sederhana Lihat aja pertunjuknya Katakan ini untuk jamur-jamuran Nomor 1 ya Ini kan yang nomornya nih Lalu kalau untuk Seafood nomor 2 ya Karena kita catat di Seafood Ya kita akan memakai Nomor 2 Oke Oke Dan kita akan Goreng terlebih dahulu Udangnya Ya Dan jangan lakukan Sekaligus ya Lakukan secara Bertahap Ini langsung kita tiriskan Lalu kita lakukan Sampai semua Udang habis ya Sampai jumpa Jangan lakukan Sampai jumpa Jangan lakukan Sampai jumpa Nah ini udangnya udah selesai Lalu berikutnya saya akan memakai minyak udangnya Karena rasa gurinya ada disana Untuk menumis sambalnya Lalu saya akan menimbang minyak udangnya Saya butuh lebih kurang 300 ya Oke 300 cukup Salah satu poin yang penting Untuk membuat standar resep adalah Ketika kita memakai gramasi Artinya semuanya harus Dengan gramasi ya Termasuk cairan Jadi bukan hanya bubuk Bukan hanya bahan yang utuh Tapi semuanya akan diukur Di dalam gramasi Kita akan memblender bumbunya Masukkan Bahan yang tadi sudah kita timbang Masukkan juga Lalu putihnya Terima kasih telah menonton! Oke ini udah selesai Tingkat kehalusannya Kalau saya seperti ini ya Tapi anda silahkan sesuaikan Nah langkah berikutnya Kita akan memasak sambal ini Dengan minyak udang Oke ini kita akan tumis sampai matang Saya sarankan apinya jangan terlalu besar Supaya tidak hangus Dan supaya warnanya juga masih bisa maksimal Oke saya coba set waktunya 5 menit dulu ya Oke ini udah 5 menit saya masak ya Dengan api kecil Lebih cenderung kecil ke sedang ya Nah ini waktunya saya mencicipi Hati-hati ya Ini masih panas Cium dulu aromanya Ini aroma buang putih Aroma cabainya enak banget Menurut saya Kurang sedikit asin Itu sebabnya saya akan Menambahkan lagi garam di dalamnya Saya mau tambah kira-kira setengah sendok teh lagi Saya timbang lagi Oke berarti 3 gram Oke Tambahkan lagi ke dalam Satu lagi Nah ini kali keduanya Saya akan mencoba keseimbangan rasanya Kembali hati-hati panas Hmm Ini lebih balance Aslinya lebih dapet ya Oke Nah menurut saya ini standar resepnya udah oke Karena saya tadi sudah tambahkan garam All right Saya udah matiin apinya Nah sebetulnya Ini bisa menjadi 2 resep ya Artinya Sambal koreknya sendiri sudah bisa jadi bahan yang bisa kita jual Ya atau saat ini Ya menjadi satu menu yang lain yaitu udang sambal korek ya Apa yang kita lakukan Kita akan timbang lagi Sekarang netnya itu berapa Sudah dimasak Oke Nah kita tahu dari 900 gram tadi udang mentahnya Ternyata jadinya 781 ya Ini sangat wajah yang terjadi Dan banyak orang tidak tahu tentang hal itu Nah dari 781 gram Nanti kita tinggal pisahkan Kira-kira satu porsinya mau berapa Katakan kita mau satu porsinya 100 gram ya Atau 150 gram Artinya dari undang 900 gram itu Kita bisa membuat sekitar 6 porsi ya 6 porsi atau 7 porsi daripada makanan yang mau kita jual Nah berikutnya kita akan menimbang net dari sambalnya ya Oke saya akan timbang kira-kira pantasnya itu seberapa Kalau saya mau jual udangnya ya Ini 70 Oke Katakan saya mau menjual 150 gram Ya bedanya 10% ya 147 atau 155 Oke Nah ini batas 147-155 itu masih oke ya Ini porsi udang yang saya mau jual ya Nah sambal koreknya pun saya akan korsikan Oke saya kembali ke 0 Ya supaya timbangannya pas Lalu saya tambahkan sambalnya Saya rasa mungkin sekitar 50 gram sambalnya Oke plus minus Terlalu sedikit nggak ya Nah ini ya Kalau menurut kita Oh sambalnya terlalu sedikit Ya udah silahkan ditambahkan lagi Sesuai dengan porsinya yang kita mau ya Sesuai dengan standar kita Oke Saya mungkin tambahkan lagi ke 70 Oke Jadi saya pastikan ini sambalnya ini Sambalnya aja 70 Dan untuk menggenapinya Saya tambahkan minyaknya lebih kurang 30 gram Jadi totalnya 100 Oke Nah artinya Ini porsi yang akan saya jual ya Tentunya porsi ini Anda bisa tentukan sendiri Kalau Anda ingin misalnya sambalnya hanya 60 gram dengan minyaknya Atau 50 gram Terserah aja ya Atau mau dipisahin Itu semua terserah dari standar yang mau bapak atau ibu jual Demikian juga dengan udangnya Misalnya mau dijualnya 100 gram Silahkan ya Tapi ini cara yang harus kita lakukan ketika kita membuat porsi ya Supaya nanti kita bisa tahu berapa harganya Ya untuk standar resep ini Untuk harga pokoknya kita tahu Karena semuanya kita gramasi Nah demikian cara membuat standar resep Oke Anda bisa cek juga untuk resep-resep yang lain di youtube channel saya Jangan lupa untuk like, subscribe, and ring the bell Thank you for watching Jangan lupa like, subscribe, and subscribe, and subscribe, and subscribe Thank you